Pemirsa Ketua DPD KNPI Maluku Utara Tamrin Ali Ibrahim mengajak pemuda-pemudi untuk bersatu membangun Maluku Utara Pasca Mahkamah Konstitusi memenangkan paslun AGKIA dalam sengketa Pilgub. Tamrin juga meminta semua pihak menjaga stabilitas politik dan keamanan demi kemaslahatan bersama. Pasca penetapan pasangan Abdul Ghani Kasuba Muhammad Ali Yassin Ali sebagai pemenang Pilgub Maluku Utara 2018, situasi politik di Provinsi Seribu Pulau ini masih terus memanas. Walau keputusan MK bersifat final atau berkeguatan hukum tetap, namun masih saja ada kelompok yang tak puas dan mencoba menempuh cara lain untuk menang. Berangkat dari situasi tersebut, Ketua DPD KNPI Maluku Utara Tamrin Ali Ibrahim mengajak segenap warga untuk bersatu membangun Maluku Utara Pasca Mahkamah Konstitusi memenangkan paslun AGKIA dalam sengketa Pilgub. Tamrin menilai menerima dengan lapang dada keputusan Mahkamah Konstitusi adalah cara terbaik bagi semua pihak demi stabilitas politik dan keamanan serta kemaslahatan bersama. Nanti ini kita telah menyelesaikan agenda besar Pesta Demokrasi di Maluku Utara yaitu pembelian kepala daerah Provinsi Maluku Utara, kebenur Maluku Utara. Ketika itu keputusan telah dilahirkan, mari kita sama-sama menjaga situasi keamanan, ketertiban dan situasi politik di daerah Provinsi Maluku Utara. Tamrin juga berpesan kepada pemuda-pemudi Maluku Utara untuk fokus membenahi dan menjaga daerah ini serta bersama kepolisian, memelihara situasi KAMTIMAS tetap aman dan damai. Tim Liputan Ainews melaporkan. terima kasih. Terima kasih.